Hai guys, sekarang saya ada bakmi afu pacam ke. Pacam ke itu direbus dan potongnya gede-gede guys. Dia ayam kampung asli loh guys. Dia ada bakmi alus, keriting gitu, ada bakmi karet. Dan dia juga ada Chinese food, jadi kalau mau kesini minta minyaknya halal juga bisa dia. Bilang halal aja gitu. Dan dia ada gold food, treasure food, sopi food, banyak deh semua pake. Mantep, dia terkenal guys disini. Masuknya dari tanda bang 4. Begitu, ntar saya kasih tau jalannya kemana aja. Ya guys ya, mantep pokoknya. Nanti kita cobain dulu ya. Tapi jangan lupa selalu di subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Oke deh. Nah ini dia nih guys, petojo sabangan 10. Nah masuknya dari tanda bang 4 nih guys. Nah ini tanda bang 4 nih tuh. Banyak motor kan, ini yang lembus-lembusnya ke Cideng. Nah ini yang petojo sabangan 10. Nah ini nembus-lembusnya ke Cideng nih guys. Cideng. Cideng apa ya, barat ya. Kalau saya mau dekat kiri, mau ke tanah bang tuh guys. Nah ini ruko-ruko. Nah ini tanda bang 4 guys. Ini tanda bang 4 dulu. Cari tanda bang 4 dulu ya. Tanda bang 4. Nah ini sebelah kiri nih guys. Belok ke kiri 10 meter guys. Nah kalau itu tanah bang 2. Perempatan tinggal lurus ke sini aja. Lurus belok ke kanan. Tuh belok ke kanan. Belok ke kiri udah sampai guys. Ya guys ya. Mantep guys. Itu tanah bang 2. Perempatan nih guys ya. Lurus nih. Kesini nih. Tuh. Ini ada gerahak wow. Tuh gerahak wow. Ada gedung gerahak wow. Belok ke kanan nih guys. Nah ini masuk tanah bang 4. Belok kanan, belok kiri langsung. Udah sampai tuh guys. Ini ada gedung apa nih? Masterpiece. Ada gedung masterpiece nih guys. Lihat segini. Gedung masterpiece. Nah ini belok ke kanan nih guys. Belok ke kanan, ke kiri langsung tuh. Sampai. Cuman 10 meter guys. Sebelah kanan tuh. Nah itu 10 meter tuh yang ada motor guys. Sebelah kanan tuh. Ada motor kan. Nah ini dia nih. Bakmi Afu. Pacamke. Jalan Potojo Sabangan 10 nomor 4. Tapi masuknya dari. Itu. Tanah bang 4 guys. Nah ini nomor teleponnya. Nah ini nomor handphonenya guys. Jadi kalau misalnya mau. Ya ini. Nah ini dia ada go put. Shopee food, travel loka, eat. Banyak guys semua guys. Tuh ada gurame asam manis. Ada sapo tahu. Tuh sapo tahu. Nah ini ayamnya pacamke. Tuh guys. Bakmi goreng. Ini ayam pacamke. Jadi banyak macem guys. Kalau mau minta minyak yang halal. Bilang guys. Buka dari tahun. Sejak 1994 guys. Ini guys. Bakmi Afu. Pacamke. 1994 guys. Dia selain bakmi ayam pacamke. Ada bakmi kecil. Bakmi karet. Semua ayam kampung ya guys ya. Dan ada Chinese food juga. Ini ruangannya ini guys. Ruangannya guys masih pagi guys. 19. 59. Saya datang sini Sabtu nih. Ini guys tuh. Ini menunya ada Chinese food guys. Jadi beli minta. Kalau minyak yang halal. Halal guys. Bilang. Supaya gak selalu komunikasi disini. Ini kalau jam makan siang. Jam 11. Ampe jam 2. Luar biasa guys. Sabtu ampe jumat. Guys selagi mau masak nasi goreng ham. Wah wangi loh guys. Nasi gorengnya wangi. Itu bus bakmi apa bu? Mie karet. Mie karet ya. Waduh. Jago lu sih bu. Udah angkat-angkatnya tuh guys. Oh mie karetnya yang kecil-kecil nih guys. Mantep nih. Nah ini untuk nasi haynam guys. Dia ayam kampung ya. Tapi cukup besar loh ayam kampungnya. Bagus loh guys. Mantep loh. Ini bakmi apa namanya? Bakmi aku pecamke. Pecamke. Pecamke itu berarti ayam rebus ya? Iya. Ayam pecamke itu ayam kampung rebus. Ayam kampungnya asli ya. Oh ayam kampung ya. Oke. Berarti potongnya yang besar-besar ya? Iya. Oh gitu. Terus di bumbu ini ya pakai simple kecap asin sama minyak bijen. Oh gitu. Tapi ayam kita sih berasa banget. Berasa bener ya. Ini bakmi ada berapa macem? Bakmi ada dua macem. Iya. Mie alo sama mie karet. Oh ini ada Chinese food juga? Ada Chinese food juga. Chinese food seperti biasa. Ada Chinese. Seperti capcai, sapotahu. Oh gitu. Ada nasi goreng gitu ya? Nasi goreng. Nasi goreng ham atau gimana? Nasi gorengnya ada nasi goreng biasa. Sama nasi goreng. Kalau ada satu lagi nasi goreng ham. Itu kita sebut nasi goreng ham. Tapi pakai smoked chicken. Smoked chicken ya? Berarti halal ya? Iya. Tuh guys kalau ke sini minta halal bisa. Bisa. Iya ya. Jadi harus bilang di sini minta halal. Gitu guys. Iya. Jadi biar gak ada salah komunikasi kan kok ya? Bener. Buka dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oh jam 8 dah buka? Iya. Oh pagi mana? Sampai jam 6 sore? Iya. Sabtu minggu buka? Minggu tutup. Minggu tanggal merah tutup. Oh minggu tanggal merah tutup. Gitu. Nah biasa kalau udah hari biasa mah jam 11an udah rame ya? Iya. Makan siang ya? Biasanya banyak orang jam makan siang orang kantor daerah siang. Ini jalan apa namanya? Jalan Petojo Sabangan 10. Petojo Sabangan 10? Iya. Tapi kalau jaman dulu tahunnya sebut di sini jalan Tanah Bang 4 Dalem. Oh. Masuknya dari depan Tanah Bang 4 ya bener? Iya. Dari Tanah Bang 4. Terus ada gang masuk Tanah Bang 4 Dalem. Atau ke jalan Petojo Sabangan 10. Oh gitu. Ya makasih biar sukses selalu deh kok ya. Biar sehat selalu ya. Amin. Bapak tau bakmi sini dari bakmi afu macam kayak? Dari temen. Udah berapa kali di sini? Baru pertama kali? Belum. Tiga kali kayaknya. Rasanya gimana? Lorannya sih enak ya. Enak ya? Kalau harga kejangkau gak? Kalau harga tuh worth it lah ya. Worth it ya? Oh. Sekarang Bapak lagi pesen apa nih rame-rame keluarga? Mbak mie bucai. Terus nasi ayam nanking. Gitu ya? Kailangan. Bapak jauh tinggalnya? Saya dimakan dua. Uh lumayan juga? Iya. Jadi khusus makan sini siangnya? Bapak. Biar nikmati. Biar jaga kesehatan Pak. Selalu ya. Makasih ya Pak ya Mari. Mereka pagi-pagi mau makan sini sarapannya dulu guys. Karena udah tiga kali. Ternyata makanannya mantap guys. Dan gak kecewa. Guys. Dia orang makan sendiri bikin wangi loh guys. Ini bikin apa Pak? Wangi bener kayak soto ya? Soto ayam loh guys. Wah. Ini. Iya. Ini mah kuahnya mantep ini mah. Iya. Wangi loh guys. Ini bikinnya untuk mereka. Tuh guys. Untuk nasi Hainam tuh pesenan tuh. Ukuran tuh guys disini tuh. Untuk bungkus nasi Hainam. Ditaruh tuh. Ntar apalagi taruh semuanya. Jadi udah bersih higienis guys. Ini mantep. Apinya dikecilin dulu guys. Biar gak angus. Di ratain dulu nih guys. Baru dibesarin lagi tuh barusan. Apinya. Ini kan tennis food. Orang kan takutnya gak halal. Nah kalau makan sini. Kalau di tennis food. Minyaknya halal. Takutnya kan. Kita kan salah komunikasi ya. Kalau udah ngomong halal. Kan jadi enak. Tenang. 100% tenang guys. Wangi loh guys. Masih gorengnya disini. Saya bikin kontennya wangi loh guys. Bak mie halus tuh guys. Ini ayamnya pacamke guys. Ayam kampung. Mantep guys. Potongnya gede-gede. Kalau udah ngomongnya pacamke. Potongnya gede-gede guys. Ini guys. Nasi goreng hangi. Halal ya hami. Tapi ya. Bak mie ayamnya pacamke. Itu ayamnya potongnya gede-gede. Nah. Ini nasi ayamnya tuh. Potongnya gede-gede juga. Ayamnya-ayamnya semua ayam kampung ya guys. Halal ya. Ini guys. Nah ini sambalnya. Sambal Hainam ya guys ya. Ini acarnya. Acarnya. Ini saya minta paha. Kita coba nasi ayam dulu. Mantap guys. Wangi. Ada bawang putih sih ya. Tapi wangi. Dan nasi ayamnya berasa enak. Nah jadi kalau yang suka nasi ayam. Nggak kecewa guys. Kita datang sini guys. Jadi sampai Sabtu ya. Kalau Minggu tanggal merah tutup guys. Hmm. Noguk wajah. Oh. Nasi enak Kampung sih, jadi enak Kalau jantan kurang Aik guys, saya udah coba Banginya Pacam kek, yang halus ya Ada karat, udah gitu, nasi goreng hamnya Ada nasi hainamnya, mantep guys Kalau yang suka nasi hainam, nasi goreng Atau bahan mie, pucai ya Mantep Ini Chinese food juga enak guys, gak kecewa Boleh cobain, gak nyesel Tapi jangan lupa selalu di subscribe, di like, dan komen Oke bang channel, oke deh